selamat menikmati dosa-dosanya amin amin ya rabbal alamin ingat kalau kita diberikan sakit bersabar ada seorang pencerama ataupun seorang pendakwa atau bisa dikatakan ustaz lah seperti itu di dalam ceramahnya mengatakan ini mengutip daripada hadis nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya orang sakit itu yang pertama diampuni dosa-dosanya diangkat derajatnya maka daripada itu teman-teman sekalian penjelasan daripada ustaz tadi dikatakan bahwasannya ketika kita sakit jangan buru-buru mengobati jadi biarkan dulu ya kan sehari dua hari setelah itu baru diobati ada yang mengatakan seperti itu supaya apa supaya dosa-dosa kita dan derajat kita diangkat oleh Allah s.w.t ya jadi ada proses-prosesnya seperti itu jadi kalau kita langsung ngobatin gak jadi sakit dong seperti itu ya kan disitu ada penjelasannya daripada seorang ustaz yang pernah saya dengar oke guys sudah lama kita tidak mendengarkan ceramah daripada ustaz awni Muhammad dan masya Allah saya sangat rindu dengan pembahasan beliau jadi dengan ceramah-ceramah beliau yang masya Allah penuh dengan fakta-fakta menarik dan juga ilmiah seperti itu dan juga istilahnya yang disampaikan mudah difahami dan masuk ke dalam otak kita dan juga hati kita semoga kita dapat mengamalkan apa yang akan disampaikan oleh ustaz awni Muhammad ini jadi disini judulnya adalah jangan terlalu pemurah sangat bukan saya habak ya kan Allah yang habak Allahu Akbar nah langsung saja guys kita play videonya let's go antara yang ditekankan di dalam ayat-ayat tersebut dalam konteks berbuat baik pertama ialah berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu sebagai contoh kalaulah kita ini ditakdirkan mempunyai kedua-dua ibu bapa yang diistilahkan dalam masyarakat dua ibu bapa kita ini dikenali sebagai ibu bapa yang baik Alhamdulillah ibu bapa yang salih Alhamdulillah ibu bapa yang amanah dan bertanggungjawab pun Alhamdulillah apa tugas kita sebagai anak senantiasa mengambil berat menyantuni menghormati melayan dengan sebaik-baiknya dan jangan sesekali pernah menyakiti mereka dan hati mereka sama ada melalui perkataan ataupun perbuatan tetapi indahnya agama ini cantiknya syariat ini walaupun konteks kedua ibu bapa kita itu adalah sebaliknya agama tetap memilih peranan yang sama pada anak-anak katakanlah kedua ibu bapa kita bukan jenis orang yang baik bukan jenis orang yang soleh bukan jenis amanah bukan jenis bertanggungjawab tunggang langgang keluarga kita tetapi baki lagi tanggungjawab anak benda yang sama senantiasa menyantuni buat baik melayani cakap dengan elok sebab itu di hujung ayat itu dia sebut apa jangan sesekali kamu mengatakan dan jangan sesekali mengherdik membentak mereka tetapi ucapkanlah kepada kedua-duanya kaulan karima dengan sebaik-baik ataupun semulia-mulia perkataan kata saja nama manusia walaupun mereka adalah kedua ibu bapa kita yang mungkin mereka juga pernah melakukan kesilapan dan kesalahan tetapi cara kita bercakap nak tegur nak nasihat apa yang mereka buat salah apa yang mereka buat silap itu kaulan karima semulia-mulia dan sebaik perkataan ikut tuan-tuan lah tuan-tuan nak cakap lagu mana tapi jangan mengherdik dan membentak mereka ini ialah salah satu daripada enam cara Allah ajarkan berbentuk komunikit bentuk komunikasi bentuk budi bicara bentuk kita bercakap dengan manusia termasuklah kedua ibu bapa kita sampai tahap tu Allah informasikan dalam Quran cara kita nak berkata-kata dengan manusia lain silap berkata-kata mungkin kita akan dimusuhi silap berkata-kata kita akan dicela silap berkata-kata kita akan dimaki dan sebagainya baik contoh enam teknik enam kaedah bercakap Allah sebutkan tiga daripadanya dalam surah An-Nisa' dalam surah An-Nisa' Allah sebut tiga cara pertama qawlan ma'rufa yang kedua qawlan sadidah yang ketiga qawlan baligha ma'rufa sadidah baligha dalam surah Al-Isra' ditambah dua lagi qawlan karima dengan kedua ibu bapa dan qawlan maizura qawlan maizura ini pun payah qawlan maizura macam ini contoh kalau ditakdirkan rumah kita didatangi oleh fakir atau miskin mereka datang mungkin minta sedekah mungkin minta bantuan jadi selalunya time kita ada harta time kita berduit kita tak banyak cakap tak banyak soal minta sedekah bang ambil sepuluh ringgit mudah kita time ada duit minta sedekah bang dua puluh ringgit minta bantuan lima puluh ringgit time ada duit tapi ada masa kita sendiri waktu itu tak ada duit tak boleh nak bagi apa tapi time itulah mereka datang minta pada kita dan kita waktu itu tak ada sesuatu yang boleh diberi dan dibahagikan kepada mereka agak-agak nak buat ayat lagu mana yang mana ayat kita ni sebaik-baik ayat yang nak bagi tahu supaya tidak menyakitkan hati mereka dalam masa yang sama nak suruh mereka faham bahawa kita lah ni pun tak ada duit agak-agak nak buat ayat lagu mana nak bagi tahu supaya mereka tak sakit hati dalam masa yang sama supaya faham aku sekarang pun pokai aku sekarang tak ada duit dengan sebaik-baik ayat susah ini kaulan maisura tidak takut takut jadi cakapan yang lain bukan dua kali dah ke sebelum ni hari tu dua puluh ringgit hari tu lima puluh ringgit berambuh banyak kali dah mahaku takut keluar lagu tu betul macam tak ada rumah orang lain dalam rauk ni mari cari rumah aku sahaja takut keluar lagu tu tapi nak habak kaulan maisura dan yang terakhir ke enam ada dalam surah taha kaulan layina selembut-lembut perkataan ni adalah perintah daripada Allah kepada dua nabi Musa dan Harun suruh mereka pergi berda'wah kepada Fir'aun suruh pergi sembang dengan Fir'aun Fir'aun tu kasar Fir'aun tu bengih Fir'aun tu bengking kalau kita pergi bawa gaya yang sama macam Fir'aun Fir'aun cakap bengih kita bengih Fir'aun kasar kita kasar Fir'aun bengking kita bengking agak-agak sampai tak dakwah tak jadi bergaduh tak jadi berperang tak jadi mungkin bunuh berbunuhan tu pun macam Fir'aun Allah suruh sebut sebaik-baik selembut-lembut kalimah ni untuk khusus orang yang buat dosa orang yang bersalah nak pergi nasihat dia sekurang-kurang Fir'aun ni sedar diri dia siapa sedar Tuhan dia siapa mudah atau senang payah payah baik seterusnya berbuat baik kepada kaum kerabat berbuat baik kepada fakir miskin berbuat baik kepada Ibnu Sabil itu contoh buat baik hak bahagian zolim panjang paling panjang jangan boros jangan membazir jangan terlampau kedekut sebab kalau terlampau kedekut ayat Quran sebut kamu akan dicela dan kalau terlampau menjulurkan tangan kamu ni istilah menjulur tangan pemurah sangat maka kamu akan menyesal bukan saya habak ni Allah yang habak kalau jenis orang datang minta sesuatu kita kedekut sangat pun orang akan celah kita kalau terlampau pemurah sangat pun kita akan menyesal betul bila mari tak ada duit mari tak ada duit mari tak ada duit orang akan cakap apa tayidun masing tangkai jering kedekut dan sebagainya kalau terlampau pemurah habis semua dia bagi betul juga betul konon-konon dia ni macam Sayyidina Abu Bakar dia nak tiru Sayyidina Abu Bakar habis semua harta dia bagi ingat peristiwa hijrah bila Rasulullah tanya Abu Bakar sebelum permulaan nak berjalan wahai Abu Bakar apakah yang telah kamu tinggalkan kepada anak dan isteri kamu kamu nak hijrah dengan aku kamu tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasul ni bukti ketinggian keimanan Abu Bakar semua harta dia dia salurkan untuk proses hijrah ni yang dia tinggalkan anak isteri Allah dan Rasul kita pun nak buat lagu tu juga konon-kononnya bini balik TV 72 inci kita duduk mana bang bagi sekolah anak yatim tadi tak ada TV sofa kita sofa kita madrasah tak ada sofa bagi sofa habis apa yang ada tak ada apa abang kan macam Abu Bakar kalau derma tak payah macam Abu Bakar itu bukan level kamu kenapa saya cakap bukan level sedangkan dengan sahabat lain yang nak melakukan perkara yang sama Rasulullah tak bagi ada beberapa sahabat dalam sejarah nak dermakan nak infakkan semua macam Abu Bakar tapi Rasulullah melihat kepada kriteria dan pattern sahabat itu bila Abu Bakar cakap macam ini tak apa Abu Bakar level itu Rasulullah tahu dah Abu Bakar macam mana tapi ada sahabat lain nak buat tak boleh tinggalkan untuk kamu sikit nak sedekah boleh tapi tinggal untuk kamu Rasulullah tak bagi pun semuanya itu level sahabat apalagi kita hak ada anak hak ada isteri hak ada tanggungan dan hak untuk ditunaikan jadi berpada-pada dalam memberi jangan sampai kamu menyesat jangan bunuh jiwa jangan berzina jangan menipu dalam sukatan dalam timbangan dari sudut perniagaan dan transaksi jangan bercakap tentang sesuatu yang kamu tak punya ilmu tentangnya dia akan merosokkan kamu baik itu antara beberapa Allahumma salli'ana Sayyidina Muhammad Wallahu'alam Bissab sudah selesai videonya guys dan itulah tadi ya jangan terlalu pemurahan nanti kamu itu menyesal Allahu Akbar tidak ada di dunia ini yang menandingi Sayyidina Abu Bakar guys singkat keimanannya ya Allahu Akbar dan sahabat-sahabat yang lain saja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ya kan apalagi kita yang di zaman sekarang ini yang sok-sokan meniru ya kan mestilah cekcok mestilah istilahnya itu akan terjadi istilahnya pertikaian ya dengan anak kita istri kita pasti seperti itu nantinya ya guys ya mungkin kalau kita lihat bahwasannya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika Sayyidina Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya ya untuk jihad visabilillah maka kita boleh tahu bahwasannya tingkat keimanan Sayyidina Abu Bakar dan juga keluarganya sangat-sangatlah tinggi dan itu tidak bisa ditandingi guys Allahu Akbar dan itulah ya kehebatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabatnya Rasulullah tahu ya bagaimana tingkat keimanannya dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semuanya orang yang hebat orang yang Masya Allah yang patut kita tiru dan patut kita contohi guys ya memang tidak semuanya tidak full kita contohi tapi sedikit saja itu sudah bagus untuk kita apalagi kalau keseluruhan gitu tapi tidak mungkin rasanya di era zaman sekarang ini Allahu Akbar oke guys itu saja video kali ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe-nya kepada channel Tazkira Ustaz saya pamit untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax